Orangnya yang menjadikan negara ini saya kasih utumi-utumi pada daerah. Bukan itu saja. Dalam Orde Baru, saya cerita mekanismenya. Orde Baru itu pada tahun di mana dilaksanakan, boleh dikatakan sidang umum MPR. Yang penting adalah dua orang. Pertama, setelah pemilu dipilih yang namanya Koordinator atau Ketua Harian Keluarga Besar Golkar atau ABG. ABG adalah ABRI, Birokrat, dan Golkar. Ketua ini mempunyai tiap fraksi. Itu mempunyai namanya Wakil Ketua atau Ketua Pengganti. Dua. Jadi yang memimpin itu tujuh orang. Yang menyusun kabinet adalah dua orang. Satu presiden terpilih dan satunya ketua harian dari keluarga besar Golkar itu. Anda bisa periksa. Kabinet pembangunan pertama. Koordinatornya namanya General Zuharto. Presiden terpilih namanya Zuharto. Zuharto dengan Zuharto ngomong sendiri. Menentukan siapa yang duduk dalam kabinet et cetera. Hei, zamannya waktu itu mengharuskan. Dia mempunyai Wakil. Tiap Wakil itu dari tiga fraksi. Kebetulan pada kabinet pembangunan pertama, ya fraksi ABRI, ya pangap. Wakilnya jelas, don general. Fraksi Golkar, ketuanya seorang jenderal. Amin Murtono. Wakilnya, dua jenderal. Utusan daerah diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri. Adalah Jenderal Amir Mahmud. Jadi kalau orang membicarakan mengenai Dewan Jenderal, memang ada. Tetapi bukan seperti yang dijelaskan untuk komunitas mentalis. It's not true. Saya tahu. Kenapa saya tahu. Pada kabinet pembangunan pertama, Zuharto dengan Zuharto. Kabinet pembangunan kedua, Zuharto dengan Zuharto. Kabinet pembangunan ketiga, Zuharto dengan Zuharto. Kabinet pembangunan keempat, Zuharto dengan Panggabian. Kabinet pembangunan kelima, Zuharto dengan Sudarmono. Kabinet pembangunan ke-6, Zuharto dengan Habibie. Saya tahu itu. Saya banyak catat. Kabinet pembangunan ke-7, Zuharto dengan Habibie. Cuman ada comannya. Waktu kabinet pembangunan ke-7 itu, tidak ada penggantinya Habibie. Habibie sendiri. Jadi waktu tiba-tiba yang sudah dijelaskan bagaimana wakil presiden terjadi, saya hafal itu. Saya lalui. Terus apa terjadi? Waktu penghabisan pada Kabinet pembangunan ke-7, itu Habibie tidak ada penggantinya sendiri. Tidak ada wakil. Konyolnya lagi dipilih jadi wapres. Tidak ada. Pekerjaannya banyak. Ibu Ainun baru dioperasi. Saya dapat surah dari Profesor Ibu Ainun harus banyak res. Saya perlihatkan Pak Harto. Dia bilang, enggak kita banyak masalah. Dia bilang, serahkan sama Allah. Hey, itu bukan suatu lelucon. He mean it. Saya sampaikan sama Ibu Ainun. Dia bilang, benar. Kamu enggak bisa melawan. Oke, saya terima. Hei, tiba-tiba dia lengser. Presidennya Habibie. Bakir presidennya Habibie. Yang memuasai legislatif. 87% adalah keluarga besar Golkar. Yang memuasai Habibie sendiri. Saya tidak menyalahgunakan. Saya memanfaatkan dengan baik. Mengenalkan perubahan-perubahan. Berdasarkan keyakinan. Kena sebelumnya 25 tahun saya belajar dekat Pak Harto. Dan saya catat semua. Bukan dengan dari surat kabar atau buku. I went through it. Menurut hukum yang dikeluarkan oleh Montesquieu. Namanya tiga kekuatan dalam suatu keadaan politik. Tidak boleh dikuasai satu orang. Karena itu diprediksi Habibie. Tidak akan mengatasi lebih dari 100 jam. Habibie change. Itu mampu. Kerat sebelumnya 25 tahun. Menentukan siapa yang duduk dalam kabinet et cetera. Hei, zamannya waktu itu. Mengaruskan. Dia mempunyai wakil. Tiap wakil itu dari tiga fraksi. Kebetulan pada kabinet pembangunan pertama. Ya fraksi ABRI. Ya pangap. Wakilnya jelas don jenderal. Fraksi Golkar. Ketuanya seorang jenderal. Amin Murtono. Wakilnya. Dua jenderal. Utusan daerah. Diserahkan. Kepada. Menteri dalam negeri. Adalah. Jenderal Amir Mahmud. Jadi kalau orang membicarakan mengenai Dewan Jenderal. Memang ada. Tetapi bukan seperti yang dijelaskan. Untuk komunitas mentalis. It's not true. Saya tahu. Kenapa saya tahu. sebuah. Yang penting adalah dua orang Pertama setelah pemilu dipilih yang namanya koordinator atau ketua harian keluarga besar Golkar Atau ABG ABG adalah ABRI, Birokrat dan Golkar Ketua ini mempunyai tiap fraksi Itu mempunyai namanya Wakil Ketua atau Ketua Pengganti Dua Jadi yang memimpin itu tujuh orang Yang menyusun kabinet adalah dua orang Satu presiden terpilih Dan satu Ketua harian dari keluarga besar Golkar itu Anda bisa periksa Kabinet pembangunan pertama Koordinatornya namanya General Zuharto Presiden terpilih namanya Zuharto Zuharto dengan Zuharto dengan omong sendiri Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih